Para bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jambi 2020-2025 saat ini masih sibuk dengan lobi-lobi untuk mendapatkan dukungan dari partai politik. Saling klaim para pendukung calon selalu ditampilkan di media sosial. Terhangat kabar soal rekomendasi Partai Abadat Nasional untuk Pilgub Jambi di mana sudah ditandatangkan di Ketua Umum Zulkifli Hasan. Alharis bakal calon gubernur Jambi yang selama ini santer bakal mendapatkan dukungan dari partai berlambang matahari terbit ini menyatakan memang informasi yang dirinya dapatkan bahwa rekom PAN sudah ditandatangani. Namun Bupati Perangin Dua Priode ini terkesan malu-malu menyebutkan jika rekom tersebut untuk dirinya. Yang jelas kata Alharis tunggu pada tanggal 23 Agustus pertempatan dengan hari ulang tahun partai PAN akan diumumkan dukungan PAN. Informasi yang kami dapatkan memang sudah ditandatangkan. Tapi memang penyerahan dia belum. tanggal 23 Agustus berkepatan dengan hari ulang tahun partai PAN. Nah insya Allah akan diberikan. Dan mudah-mudahan itu nama saya insya Allah. Informasi yang didapat dari orang-orang dekat Alharis bahwa rekom tersebut memang sudah ditandatangani DPP PAN untuk pasangan Harisani. Sementara Ketua DPD PAN Kabupaten Merangin Kausari mengaku belum mendapatkan informasi soal rekom tersebut. Karena yang lebih tahu kata anggota DPRD Merangin tiga priode ini adalah DPP dan DPW.